coba jangan mau matur langsung aja jangan mau ngomong mw, coba masuk mw kalau jangan matur belum kita骨我 ke Putra coba aku jaringan Jakarta masih ke Putih Putih semerdek si tok, bandung, kalimantan semerdek berikutnya pagina matematik 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 berikutnya setengah tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mengunjungi beberapa mbah ya ya infosiasi ada empat ada empat ya kita kunjungi semua hari ini ya ya mudah-mudahan dah ini cuacanya juga udah mendengar gimana gitu ya iya mudah-mudahan ke hujan dulu sampai kunjungan kita selesai ya mudah-mudahan kita semua sehat terus jaga kesehatan karena sehat itu nikmat ketika kita sakit ya jujur saya kemarin seminggu yang lalu saya sakit pokoknya apa sehat itu jadi nikmat gitu ketika kita sakit ya makan nggak enak pokoknya nggak enak semua ya ya sedih kalau sakit kenapa kita nggak bisa keliling-keliling kayak gini lagi ya Alhamdulillah dikasih sehat masih diberikan umur bisa keliling terus terima kasih ya udah merasa ya Oke kita langsung sana ya 4-3 4-4 ini banyak ya terima kasih 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 ya kita udah sampai di lokasi di rumah seorang nenek yang tinggal sendirian dan lucunya Mbaknya pakai topi SD terima kasih ya terima kasih terima kasih ya diipples Major tantan kata-kata sangat mbak enggak bisa enggak mbak enggak pun mbak ayo ini pakai topi SD ada yang pun di tempat ini kenapa kamu pakai topi SD? oh, patus-patus kayu oh, patus kayu tapi saya sakit patus kaceng saya kesel mbak ayo ini asmanya ini jendengan namanya Sinten Ani Ati mbak Ani mbak Ani mbak Ani darahnya di tilar pun tanguh pun tanguh ketelas nama tadi nganjut ngerayat ngerayat pengpingten Tiko kagungan puto tiga tidak ada dan Jakarta kagungan puto kagungan puto lalu ada kagungan puto mbak Ani bahan nih ya banyak kucingnya juga ya kucingnya banyak rata-rata memang orang tua itu pasti temennya kucing jadi orang-orang tua itu mereka itu memang temennya kucing nggak tahu kenapa, apa mbak kalau remen kali kucing? kan? kalau remen kali kucing apa? ada merah yang ada yang terkunci, kudak-kudak karena ceritanya kudak-kudak bahan ini, saya bentuknya ini tak bisa tapi dia muntur mbak-mbak muntur mbak-mbak, terus padu kaceng itu terbuti apa ini Pak Dose? apa ini? apa ini? apa ini? tidak boleh masak? tidak masak ini kan saya masak piambak? tidak, masak piambak mbak, ini saya masak apa? masak, jangan ini tempe 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 meletak hanya itu masih saya tidak punya pabrik dan itu maka saya tidak berlenggara itu harus saya tidak berleng да saya ada perasaan dan saya akan menghidupkan doser kayu untuk hiburan kalau saya kembali di perasaan, saya akan menghidupkan tiba-tiba saya akan menghidupkan setiap hari di perasaan itu di kantor desa maaf maka mengalami mengetisinya enggak salah mengalami netisinya jumlah seluruh jadi 오� deeper saya sudah Hart maaf maaf jadi marah marah di sana kamu yang tak kamu sangat baik kamu juga saya sudah beritahu adikku yang ini saya sudah beritahu sarapan ini kaya ini tapi kalau kita berarti bodoh mas kan apa pribun tidak tidak ada karena kadang orangtua itu lucu ya Mereka rela menahan lapar tapi makanya dikasihkan kucing yang penting kucingnya berpikir kalau malam gimana ya namanya aja enggak ada suami terus anak jauh ya nama ini Sinten Putrani Sugiyono buatan ke panggir Mas Sugiyono buatan ke panggir jenengan pun pinta tahun tahun setahun setahun berarti cering banget ingin gak sering riki sekitan Jakarta belas-belas berenggap bisa Mas Sugiyono nanti balik jenengan ikut Mas Sugiyono temen riku jengan matur cepat jengin atur nombok masyarakat coba leh aku kangen mencapulnya leh lebih cepat jangan matur temen riku nengali Mas Sugiyono cepat banget jengan matur jengan ngomong ribu coba Kencuk Mas Sugiyono jengan matur maksudnya konek-konek dan putrani jengan matur jengan Jakarta leh ya masih 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 Jakarta atau terbandung untuk Kalimantan mungkin sempurna ribu jengan jengan matur jengan matur jengan apa? kangen? kangen saja ini Mas Sugiyono makanya ngomong-ngomong Rono izin tapi aku ngomong temen riku Mas Sugiyono kangen jengan matur ngomong leh leh ngomong-ngomong Rono sama dalamnya di kamar ngomong-ngomong mana ternyata ini aku masuk gaya nih ngali temen riku nah masuk gaya nih ngali temen riku jangan matur ngomong dah kalau kalian ngomong kadang-kadang orang tau ya maru ya kadang-kadang juga ini loh mereka mengungkapkan perasaannya itu lewat sini ya jadi anaknya dibanggil-banggil akhirnya lihat tuh anaknya anaknya ngelihat, akhirnya pulang ya tau baik sih, baik sih kan ya 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 selamat menikmati 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 sampai detik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah itu enggak nih Bapak. 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 Anak itu sangon. Bapak. Bapak. Anak itu sangon. Bapak. 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 Yowes. Kita pamin sama Mbak Anik. Karena masih ada tiga titik lagi. Ada tiga mbak yang harus saya kunjungi hari ini. Insya Allah masih di desa Sambik Gede. Sumber Pujuk. Nanti kita ngobrol sama Mbak Anik. Sambik Gede. Bapak Abdul banget kalau saya enggak ngobrol sama beliau-beliau yang keluar biasa ini. Nama ini Sinten Pak? Pak Priyanto. Pak Priyanto ini adalah salah satu pemerhati lansia yang ada di desa Sambik Gede. Sudah berapa lansia Pak yang diperhatikan disini Pak? Banyak ya Pak? Banyak sekali. Banyak sekali ya Pak. Itu Pak berapa titik saya kasih. Dibilis ya Pak buat saya ya. Kenapa kok tiba-tiba hubungi saya Pak? Tahu dari mana Pak awalnya Pak? Di Youtube. Ya di Youtube. Langsung hubungi saya Pak ya. Alhamdulillah kita ketemu Pak ya. Nanti yang nanti lagi ya Pak ya. Ada empat titik ya. Dan saya juga disini dikawal langsung loh sama beliau. Pak Sekretar Desa atau Pak Carik. Pak Ngeputen gimana Pak? Pak Sinten? Pak Yasin. Beliau adalah Pak Carik di desa Sambik Gede. Kalau boleh tahu Pak, dua vang yang ada disini ada berapa jumlahnya? Dua vang yang ada di sini ada berapa jumlahnya? Jumlah Sambik Gede ini kalau jumlah persisnya kita akan lupa. Lebih tahu Pak Prianto. Soalnya berusukan tiap hari ini. Pak Prianto ini ya. Sama, dia juga pengurus. Oh gitu ya? Pengurusnya ya? Masya Allah. Sekretarisnya ya Pak, ketuanya. Oh gitu ya. Pak Prianto. Iya. Mau izinkan Pak Carik? Pak Prianto mau izinkan. Nanti saya berusukan di sini. Toba beberapa titik. Maka diantar kali Pak Prianto. Iya. Kalau Pak Carik enggak sibuk ya monggo ngeri. Saya malah seneng banget. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Ya udah. Karena cuaca juga udah mendung-mendung gimana ya. Kita lanjut untuk titik yang berikutnya. Oke. Sampai jumpa.